Intro 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 Halo what's up everyone, back again with me Glen Samuel Dan sekarang Kita akan melanjutkan konten yang kemarin udah sempet gue buat beberapa kali Yaitu Glen Dotan Dan ini episode yang kesekian Kita udah ada bintang tamu disini yang luar biasa Tidak lain dan tidak bukan Kamu asalnya dari astral sebelah mana Tidak berisi ya Jody Iya terima kasih Glen Sudah diundang Dan Jod, gue nih dari kemarin kan Gue udah bahas tentang tempat di karantina Kemarin tuh waktu kita karantina Kamu tau sendiri kan, sebagaimana seremnya disana kan Kemarin tuh aku udah wawancara Abdul Ghea sama Joana Aku belum tau nih cerita-cerita tentang kamu waktu itu di karantina Aku cuma tau waktu itu kamu sempet sakit di karantina kan I don't know what happen Dan yang aku tau adalah Jody ini dia tuh apa ya Yang selalu ngasih tau kita kayak Eh jangan gini-gini Nanti ada gini-gini di karantina Sini tuh tempatnya gak agak serem loh Karena gini-gini gitu Nah gue pengen tau nih dari Jody sendiri Di karantina waktu itu seserem apa sih Jod? Itu yang lu alamin Banyak sih Tapi yang paling aku serem itu Aku kan dulu suka ngeramah Kak Juan Dan Kak Juan itu kan suka Gak di kamar Aku liat di pojok Jadi posisinya tuh Kasurnya kan twin bed nih Dan aku tuh liat Pertama di mimpi nih Di mimpi Terus pas molek Ternyata dia ada di Pojokan depan Kawan aku gitu Jadi putih gitu Yang bener-bener Berbentuk lah Langsung aku akhirnya gabungin tuh Alkasur Cewek cowok Kayaknya Cewek Cewek Sama berarti yang sama yang Johan liat Oh iya Soalnya Johan dia bilang dia liat Jadi waktu itu Jody Kalau gak salah dia ceritainya Jody lagi kemana gitu Atau Jody udah tidur apa Jadi dia Tiba-tiba dia digangguin di kamar mandi gitu loh Ada di pojok Jadi aku keluar sama Ghea malem-malem Aku tuh suka ngigo Ngigonya tuh makan Jadi aku ditemenin Ghea ke lemari Ambil-ambil makan Makannya tuh ubi pedes Ubi pedes Terus abis itu aku makan Pagi-pagi Aku udah sempoyongan banget kan Sempoyongan banget Abis itu Aku bilang sama Mama Aku ke kamar Lala sama Ayu Aku bilang Aku udah gak kuat Aku gak kuat Tiduran doang Tiba-tiba muntah Muntah terus 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 Muntah terus abis itu ke rumah sakit Ternyata rada ngusus Rada ngusus Tapi aneh gitu loh Maksudnya Maksudnya Mamahku langsung Rasa aneh Ada yang gak beres nih Karena mamanya Jodi Bisa ngerasain gitu deh Iya Jadi Sebenernya kan aku Sebelumnya Aku kenalin doang Aku tuh keluarga Ya maksudnya Bukan gak kejauin juga Tapi aku tuh Ada keturunan kratonnya juga Jadi aku Tau lah hal-hal mistis Kayak gimana Dan Mamah tuh ngerasain Ada yang aneh Ternyata kata mamahku gini Ada salah satu fans Nya Idol Yang bikin aku kayak gitu Fanatiknya 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 Jadi either mungkin Fansnya Siapa 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 Atau fans yang suka sering nonton Indonesian Idol Tapi mungkin dia gak Dia tuh sebagai haters Terus dia gak suka sama Jodi Dan tiba-tiba dia kayak Ngeguna-gunaan gitu Soalnya selama di idealnya Cuman aku juga Enggak Enggak Gimana ya Rasanya Bukan Gimana-gimana Tapi aku biasa aja Maksudnya Orang juga banyak yang gak suka sama aku Karena aku itu Karena aku mungkin orangnya Nerveser Jadi mungkin gak pantas Malah idolanya Mungkin fans yang Dari dulu Kayak yang 100 besar Atau 20 besar Gak terima Gitu juga Kata mamahku sih Tapi Tapi pas Mamanya Jodi dateng Dan Jodi didoain Dijagain sama mamanya Dan akhirnya ngebuktin Kalo ternyata Pas dia lagi sakit itu Dia dapat standing applause Iya gak sih Jadi aku tuh Malam itu Bener-bener Itu pas gue keluar Itu pas 8 besar kan Iya Pas banget tuh Pas Gak Apa sih Gak Ini Mamahku Kan Tapi akhirnya malam-malam Kita mohon-mohon Kita buka kamar Di hotel Untuk Mamahku nemenin aku Sepanjang malam Karena dia gak bisa jalan Dia gak bisa jalan Aku gak bisa jalan Aku pake kursi roda Aku Sepanjang perjalanan Dikramasin Aku Diklonin aja sama mamahku Doain-doain Paginya tuh Yang kayak Ya mungkin emang Tetep gak bisa jalan Tapi Nyanyinya bisa kayak gitu Dila pas standing applause Dan Dan abis itu sehat banget Cuma pas itu doang Iya Cuma pas itu doang Makanya gue bilang kan Sejelek-jeleknya Orang ngeguna-gunain Dan ilmu hitam Atau gimana pun Tapi kalo emang Dijalain sama orang tua Didoain Pasti langsung lepas Jadi pokoknya Di karantina itu Wah pengalaman horor Pokoknya kita semua nih 12-12 nya pasti pernah ngerasain Satu-satu Nah salah satunya Jody juga ngerasain Ternyata dia sampai di guna-guna seperti itu kan Maksudnya kayak Agak sedikit horor banget gak sih Aku rinding sih Iya kan Aku jadi inget Waktu di dapur Itu tuh kayak Di bawah tuh ada yang gini nih Oh Tuhan Dan itu beneran loh Itu di karantina Di karantina kita semuanya tuh ngerasain Dan semuanya digangguin Rasanya ya gimana sih Jadi aku pengen pulang aja Sumpah Jadi kadang-kadang kita saking ketakutannya Sampai Kita gak bisa tidur Akhirnya Kurang tidur Sakit Jatuhnya jadi kayak gitu Jadi makin lemes kan orang Makhluk-makhluk itu kan makin seneng ya Kalo kita makin lemes kan Udah gitu yang bikin gue takutnya lagi adalah Si Jody ini adalah orang yang paling selalu Kasih tau ke kita Eh jangan gini Nanti gini 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 Eh gue ngerasain ada gini 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 Tapi ternyata dia sendiri bisa kena Apalagi kita buset Tapi bisa miskinnya juga sih Aku itu Selalu percaya itu tuh cuman Bayang-bayang aja Tapi emang ada sebenernya Jadi kesimpulannya Jody Sebenernya percaya gak sih Kalo ada makhluk lain selain kita Dan kalo gitu Kita udah dengerin cerita Jody selama di karantina Sekarang aku pengen tanya ke Jody Tentang pengalaman pribadi Jody sendiri Yang paling serem tuh kayak gimana Yang paling serem yang lo pernah alamin Aku ini sih pernah Jadi aku tuh pernah punya Mamaku tuh bisnis parcel Parcel lebaran Tapi itu pas natal Jadi banyak banget parcel Depan kamar gitu kan Nah Yang kerja di tempatku tuh namanya Mbak Pani Rambutnya tuh panjang emang Terus Dia punya kelainan di matanya gitu Dan Jam 3 subuh-an gitu Aku masih Gak kecil banget sih SMP lah Terus abis itu aku tuh Gedor-gedor kamar mama kan Gak ada yang bukain juga Terus tiba-tiba aku kan Ya tiba-tiba tuh Yang benerin parcel itu Ada tuh Kukira Mbak Pani kan Rambutnya panjang Rambutnya panjang gitu Benerin parcel gitu loh Aku tetap takut sih Tetap kok gak nengok-nengok aku Udah jelas Lu udah panggil kan Udah panggil Tapi tuh posisinya tuh Bener-bener mati Bener-bener gelap banget Dan udah manggil tuh Mbak itu Dan gak nengok Enggak aku cuma jalan biasa aja Terus aku gak tau ya Aku ngapain Pokoknya aku jalan ke pintu Tiba-tiba di sebelah tuh Ada Mbak Pani itu Aduh Benerin parcel gitu kan Kok sepi mbak 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 Pani baru aku panggil-panggil gitu Terus aku kan gak berani ya Aku deketin Pelan-pelan gitu Pas nengok Yaudah matanya putih semua Itu pengalaman yang aku selalu cerita ke Manapun maksudnya Aku percaya tuh ada makhluk lain sayang Aku soalnya tuh Udah pengalamin juga Ya dan aku langsung lari ke rumah sebelah Itu bener-bener kayak Takut banget Terus aku sering banget Apalagi di rumahku Jadi aku dipindah-pindah gitu sama Mamaku itu kan punya kelebihan Yang punya kelebihan tuh Mamaku sama Mbak Son Sedangkan aku tuh emang Sebenernya harusnya gak bisa sama kakakku dan papaku Tapi mamaku tuh selalu bilang Kalau aku tuh sering digendong-gendong Jadi waktu aku Waktu aku di kamar Aku tuh rumahnya jajar nih sama sebelah nih rumah budeku Nah aku itu padahal nginep di tempat budeku Tapi aku udah ada di kamar mamaku gitu loh Jadi sering cari-carian kakakku sering digendong-gendong Oh dia pindah-pindahin gitu ya Waktu kecil masa kecil Iya Gak kecil banget tapi SD Jadi depan rumahku tuh ada pohon Pohonnya itu banyak banget Mohon maaf nih ya Waktu dulu itu Hampir setiap hari di depan rumahku tuh pasti Kecelakaan Ketabrak truk Kelingdes Itu 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 Karena Terus pada nyalahin pohon di rumah aku Karena orang yang lewat Orang yang jualin di depan Selalu ngeliat kekuntilanak terbang-terbang Aduh Gendruwo Dan abis itu langsung ditebang Gitu Itu sering banget sih terjadi Sampai Serem banget Itu paling sering Parah darah Aku kalo pulang ke sekolah kenapa selalu ada darah Bercacaran disini Di depan rumahmu? Iya di depan rumahku Jadi itu kayak Aku rumahnya pinggir jalan Oh pinggir jangan Gue kiranya digang gitu Enggak Emang mungkin kebetulan Atau emang udah tanggirnya Cuman mereka nyalah-nyalahin pohonnya di depan rumah aku itu Ada sesuatu gitu Soalnya kan sekarang banyak banget Kayak keusaha atau apa yang Jadi di sepanjang jalan aku tuh banyak mana tuh Usaha-usaha gitu Kalau kan rumah Nah itu serumah Tapi dulu banget itu SD Pas abis ditebang tuh kok bisa jadi gak ada gitu Oh berarti emang kayaknya ada sesuatu disitu Iya dan Tapi biasanya kalo baru banget ditebang gitu tuh Biasanya ada makin yang kayak kacau dulu disitu Iya jadi ternyata baru ketahuan kalo yang tinggal di rumah itu tuh dua keluarga Satu keluarga baik satu keluarga jahat Keluarga jahat itu sampe kakek neneknya segala ada Tapi kalo keluarga baik itu cuma keluarga kecil doang Keluarga kecil doang Mbak Sonia itu sering liat ibu-ibu gandeng anak kecilnya tuh Anak kecilnya lebih serem daripada ibunya Di dalam rumahku itu Jadi aku sekarang Aku tuh Kenapa aku gak punya kamar Karena aku tuh orang yang pernah Aku gak punya kamar Selama 22 tahun aku tidur sama mama Jadi emang Jody emang lebih lengket sama mamanya Karena ya kalian ternyata udah tau disini kan The secret is revealed Dia tuh selama 22 tahun tidur sama mamanya Aku takut aku Soalnya sering banget narik selimut lah apalah Jadi emang Di rumahku tuh Banyak banget Hal mistis Karena Kayak misalnya Pokoknya banyak yang liat mata gitu Kayak ngeluarin keras dari mulut Aduh Kayak gitu sih Makan kembang lah apalah Nah Kalo misalkan nih Ini pertanyaan terakhirnya dari gue Jod Jadi kalo misalkan di tempat gue itu kan ada namanya hantu-hantu yang gak Yang Yang kayak misalkan gak ada di mana-mana Kalo di tempat gue di Papua itu kan sama di Ambon itu kan ada namanya Pokoknya di Papua ada yang namanya Suwangi Nah kalo Jody kan sendiri tinggalnya di Jogja nih Di Jawa kan dari lahir Gue pengen tau kalo misalnya Hantu yang paling ditakutin di Jogja itu yang Yang biasanya orang sana banget itu Apa sih yang biasanya Genderuo sih paling banyak Genderuo Sama kalo yang misalnya yang cewek-cewek itu yang kayak nyih-nyih apa gitu-gitu Kayak nyih-nyih Nyirolo gitu Ya kayak gitu-gitu Ya kan tuh udah di Jogja kan Itu malah gak ditakutin sama ini Tapi kan emang gak boleh pake baju hijau kan Soalnya bisa ketarik gitu Ketarik ke pantai, ke laut Tapi tuh hanya kepercayaan Nyirolo itu malah pada menyembah Bukan menyembah masa Pada mengagung-agungan karena kecantikannya Kalo takut sih gak lebih takut sama kuntilanak kali ya Genderuo Genderuo sih lumayan serem sih Pokoknya Jody ini Mamanya sama Mbak Son itu Yang bisa ngerasain hal-hal gitu ya Iya banget Kalo Jody sendiri kurang Iya karena aku mungkin Gak Gak tertarik juga sih Jadi kayak gak mikirin Jadi mau ada apapun ya udah Oh jadi gak terlalu mikirin kan Yalah edit dia aja Tetep penakut Tak pernah denger nih Kalo ternyata Mbak Sonia tuh pernah Gimana? Ceritanya jadi Mbak Sonia Kenapa? Jadi waktu itu Mama Papaku ngobrol di rumah temennya Terus kita Aku tiga bersaudara Aku Mas Johan Mbak Sonia itu Di mobil Wow Aku paling depan Mas Johan tengah Eh Mbak Nia tengah Mas Johan paling belakang Di kunci Papaku cuma di depan mobilnya Papaku ngobrol di teras Sampai jam 12.30 Terus abis itu Pas mau masuk mobil Sonia mana nih? Sonia mana? Kenapa bisa kebuka locknya? Aku sama Mas Johan Posisinya Masih ke lock Mas Johan juga kan harus dibuka Segala macam Mungkin nyuliknya susah Jadi waktu Mas Johan itu Mbak Sonia hilang Tiba-tiba pas Mama ke jalan Bapak-bapak gini Tadi anak bapak ibu Tiduran di kuburan Aduh Jauh banget Eh Kok bisa tahu Terus bapaknya hilang gitu aja Mamahku tanya Kok bisa tahu Kenapa anak saya Bisa sampai situ Jauhnya Dan bapak bisa tahu Kalau itu anak saya Hilang Itu ketahuan siapa yang ngambil? Gendro Bentuknya gimana Apakah lu beradaan? Orang-orang bilangnya itu Serem banget Maksudnya dia jalan tinggi Gede Maksudnya gede orangnya Sonia Kata Sonia emang gitu Gede Terus kayak hitam gitu Melotot Merah matanya enggak? Ya aku enggak Tanya sih Nah kalau Hantu yang paling serem Yang pernah lu lihat itu apa? Tira-kira gue pengen tahu Cuma Berupa putih sih paling Kalau anak-anak aja sih Anak-anak nengok gitu Eh Jelek Mukanya jelek serem gitu Atau yang kayak Kalau di film-film Ini kan Kalau setan anak-anak itu Lucu tapi tiba-tiba jadi serem Kayak gitu Atau gimana? Anak kecil biasa Anak kecil biasa Cuma? Kayak tembok gitu Putihnya Pucet Tapi nengok pelan-pelan gitu Son Coba lu bayangin guys Kalau misalnya lu tiba-tiba lagi main gitu-gitu Tiba-tiba lu pas balik ada anak kecil Udah ada Aduh Lu bayangin guys Kalau tiba-tiba lu kayak gitu Kalau gua sih gua udah cabut ya Lari anjir Oh iya Aku juga gak habis Gak pikir panjang kok Langsung cabut Langsung lari Tapi Sumpah itu Serem banget sih Apalagi yang gua tahu Pas gua tahu Kalau tiba-tiba Jody tuh lagi sakit Dan dia Dan rumor di karatina sudah menyebar Bahwa ternyata Ada seseorang memang menggunai-gunai dia Yaitu salah satu hatersnya itu Gua Jadi gua jadi takut gitu loh Gua jadi minggu depan gua harus nyanyi bagus Kalo nyanyi gua jelek Ada haters yang jatuh-gunain gua juga Makanya berdoa Mati gua Sumpah serem banget sih Pokoknya Terima kasih banget Buat Jody udah sharing sih Oke Jadi itu sekian cerita dari Jody Tentang di karatina juga Masih sama seperti Ghea Abdul dan Johan kemarin Ternyata ya Ternyata dia juga digangguin Gua kira cuma Kita-kita doang Tapi ternyata Jody juga nih Nanti gua pengen tanya lagi sama Anak-anak idealangan Apakah mereka juga ternyata diganggu Dan ceritanya seperti apa Saksikan terus gendotan And Don't forget to like, subscribe, comment, and share Terima kasih juga buat Jody udah datang kesini Dan cerita Dan I'll see you guys in another video Bye-bye Help me Help me Help me Bye-bye Bye-bye Bye-bye